Hah? Sakura? Makhluk apa itu Sakura? Wah, itu kan sepertinya Titan. Wah, itu mungkin bayi Titan, Yuna. Halo teman-teman, welcome back to Loli Gaming, teman-teman. Hari ini kita bermain Sakura Simulator ya, teman-teman. Wah, hari ini cerah sekali. Hmm, mau ngajak siapa ya bermain ya? Kak Yuta sibuk di rumah, nggak tahu ngapain. Aduh, bersepeda sendiri di jalan. Bosan sekali. Tidak ada tahu apa yang mau dimainkan. Hmm, cari siapa ya? Cari Kak Sakura? Kak Sakura lagi sekolah. Cari Kak Yuta sibuk main game dia. Yaudah, cari Kak Yuta aja deh. Ajak dia main-main yang lain deh. Ajak naik sepeda. Mau nggak ya Kak Yutanya ya? Hmm, okelah. Kita pulang dulu. Ajak Kak Yuta dulu nih. Udah sejak tadi pagi main game terus. Nggak mau keluar. Dasar Kak Yuta ini. Oke, coba kita ajak dulu Kak Yutanya. Busan banget nih main sendiri. Nggak ada teman. Kak Yuta, Kak Yuta. Kak Yuta. Ya, ada apa Mio? Kak Yuta, lagi ngapain? Wah, lagi masih main game nih. Aduh, Kak Yuta. Main dong. Eh, janganlah. Kak Yuta lagi seru nih main gamenya. Main game apa itu Kak Yuta? Ini main game AOT. Apa itu AOT Kak Yuta? ATAK ON TITAN. Oh, yang raksasa itu ya Kak Yuta? Iya, yang raksasa itu. Wah, mantap dong itu Kak Yuta. Iya, mantap lah. Makanya seru. Jangan ganggu ah. Kak Yuta lagi seru. Masa lagi seru-seru mau direbut? Iya sih. Tapi ya Mio bosan nih. Nggak tahu mau main apa Kak Yuta. Gimana dong? Udah, main sana. Main sepeda sana. Eh, janganlah. Kan main sepeda sendiri kayak orang bodoh jadinya. Mio, Kak Yuta. Iya, biarin aja. Bukan Mio, bukan Kak Yuta. Is, masa gitu? Kak Yuta, Kak Yuta. Iya, kenapa? Kak Yuta, kalau di kota kita ada kedatangan Titan, seru juga kali ya. Hah? Iya juga ya. Betul-betul kayak di game ya. Iya. Pasti seru ya. Nah, memang Titan udah pernah datang ke kota kita Kak Yuta? Kalau nggak salah sih, Kak Yuta setau Kak Yuta udah pernah tuh. Hah? Yakin? Iya, udah pernah datang tuh. Tapi nggak tahu. Kapan itu Kak Yuta nggak tahu soalnya. Oh, gitu ya? Iya, mungkin Kak Sakura tahu. Tanya aja sama Kak Sakura. Ya, Kak Sakura lagi sekolah. Ya, jadi gimana dong Kak Yuta? Mau main nggak? Ah, nanti aja deh. Kak Yuta lagi seru nih main game. Eh, jadi sekarang? Mio mau main apa dong? Sudah, pergi tidur sana. Eh, Kak Yuta. Hmm, ya sudah deh. Mio mau ngapain ya? Tidur siang aja deh. Bosan deh Kak Yuta. Nggak mau diajakin main. Hmm, ya sudah. Mio tidur saja. Wah, Yuna. Sudah waktunya istirahat nih. Kita ke kantin yuk. Yuk, Sakura. Yuk, ikut-ikut saya. Kita ke kantin. Kita cari makan dulu ya. Waduh jam istirahat. Tanjalan hari ini sulit sekali ya, Yuna. Iya, 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 Sakura. Sulit sekali. Saya aja sampai bingung. Iya, betul. Wah, mana nih? Nggak ada yang jualan makanan hari ini, Yuna. Wah, gimana dong kalau begitu? Bisa kelaparan kita. Iya, bisa kelaparan. Ini mesinnya rusak lagi. Nggak bisa minum kita. Beli minuman. Wah, nggak ada yang jualan nih. Gimana dong gini kalau begini? Iya. Kalau gitu, kita ke lantai atas dulu yuk, Yuna. Hah, ke lantai atas? Iya. Kita jalan-jalan ke sana ya. Kita kan belum pernah ke sana. Hmm. Iya sih. Tapi kan itu tempat kakak kelas kita. Iya, nggak apa-apa. Makanya kita jalan-jalan ke sana. Kita kan belum pernah ke sana. Ayo. Iya, 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 iya deh. Ayo, ikut saya. Kita ke lantai dua ya. Kita lihat-lihat dulu. Apakah kelas di sana sama dengan kelas kita ya? Iya sih. Pasti sama lah, Sakura. Iya, tapi kan kita belum pernah lihat. Jadi kita coba-coba dong lihat. Barangkali berbeda. Iya, iya, iya. Terserah mula. Penting kita jalan-jalan ke atas. Hmm. Wah, di sini ada perpustakaan juga ya. Iya, ada perpustakaan dong. Kamu belum pernah datang, Sakura. Iya, saya belum pernah naik lantai dua ini. Waduh, kamu ini parah. Hmm. Di ujung ada kelas apa ya, Yuna? Di ujung ada kelas komputer. Oh, ini ya. Iya. Waduh, komputernya banyak juga ya. Iya, betul tuh. Ya sudah, kita ke kelas yang di ujung itu yuk. Katanya kelas itu angker. Ah, masa iya, Sakura? Iya. Kalau malam hari, kelasnya itu ada tengkora. Ah, yang bener. Iya, yang bener nih. Kata teman-teman seperti itu. Saya pernah dengar. Wah, di sini ada kantin juga, Yuna. Iya, tapi dia nggak ada yang jualan minuman ya. Iya, betul dia nggak ada mesin minumannya. Hmm, kasihan ya. Berarti di lantai kita lebih seru tuh. Ada minuman, ada yang jual minumannya. Iya, betul-betul. Kita lihat ke kelas ini. Wah, kelasnya juga sama kok. Iya, sama aja kayaknya Sakura. Hmm, yang ini kelas berapa ini? Kita lihat dulu ini. Oh, dua kurang dua. Dua kurang dua berarti nol dong, Yuna. Hah, bukan gitu bacanya. Itu kelas dua. Lokal dua. Bisa iya begitu? Iya. Ya sudah, kita coba lihat dulu. Wah, yang ini semuanya udah keluar. Istirahat. Mereka mungkin pada ke kantin juga ya. Iya, betul. Kita lihat yuk. Wah, di sini gedungnya tinggi ya, Yuna. Iya, betul Sakura. Waduh, dua sekali nih. Wah, ada suara apa itu, Yuna? Hah, suara apa, Sakura? Loh, kok ada sedikit bergetar ya bangunannya? Iya, ada terasa sedikit bergetar. Apakah ada gempa ya? Hmm, nggak tahu juga. Coba kita lihat keluar jendela yuk. Ada apa? Iya, betul Sakura. Hah, Sakura? Makhluk apa itu, Sakura? Wah, itu kan sepertinya Titan. Wah, itu mungkin bayi Titan, Yuna. Wah, gawat, Yuna. Kalau begini kita harus cepat melapor ke kepala sekolah. Iya, betul Sakura. Waduh, gawat ini. Iya, betul-betul. Cepat kita cari kepala sekolah dulu. Kita lapor sama pak kepala sekolah bahwa ada bayi Titan. Iya, ada bayi Titan ke sini. Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo, Yuna, kita harus cepat. Kita harus cari pak kepala sekolah. Iya, betul Sakura. Tapi kenapa harus gandeng tangan saya, Sakura? Iya dong, saya takut soalnya. Lihat bayi Titannya. Bayi Titannya menyeramkan. Iya sih, dia sekilas memang menyeramkan Sakura. Iya kan? Iya. Tuh, makanya. Kita gandingkan tangan saja. Kita tidak saling terpisah. Pisah gimana maksudnya? Maksudnya tersesat. Oh, gitu ya. Iya. Nah, mana kepala sekolahnya? Nah, itu dia, dia. Pak, pak, pak. Pak Daegi Sato. Iya, ada apa, Sakura? Pak, tunggu dulu, pak. Kami mau melapor, pak. Iya, ada apa? Pak, pak. Pak, jangan jalan terus dong. Kami jadi tidak bisa melapor, nih. Iya, udah ngomong saja. Bapak lagi sibuk, nih. Sibuk kenapa, pak? Sibuk keliling-keliling. Ya ampun. Pak, pak, pak. Kenapa, kenapa? Udah ngomong saja. Pak, kami melihat ada Titan, pak. Hah, ada Titan? Hah, yang benar saja, kalian. Bancar-cerah begini, mana ada Titan? Yang benar, pak. Iya, benar. Kami tidak bohong, pak. Hah, kalian ini. Besar anak-anak. Iya, benar, pak. Loh, kalau Titan ada, kan? Pasti sudah nampak. Karena Titan itu tinggi dan besar. Yang ini berbeda, pak. Yang ini adalah bayi Titan. Hah, masa ada bayi Titan? Bapak saja sering nonton AOT. Tidak pernah lihat ada bayi Titan. Hah? Masa iya, bapak pernah nonton AOT? Iya, bapak sering nonton AOT juga. AOT Titan itu, ya, pak. Iya, betul. Bapak adalah fans AOT juga. Tapi tidak pernah lihat ada bayi Titan. Ah, yang benar, pak. Iya. Aduh, tapi yang ini benar, pak. Di kota kita ada bayi Titan. Sudah, jangan habisin batu, bapak. Bapak mau olahraga, nih. Ya ampun. Dia tak percaya. Ya, gimana sekarang, Sakura? Hmm, kalau gitu kita pergi lapor ke kantor polisi saja. Kita lapor sama ibu polwan. Ya. Iya, iya, iya. Betul, betul. Kita lapor sama ibu polwan saja. Tidak berguna kita melapor sama pak kepala sekolah. Tidak ditanggepin. Dicuwekin. Malah dibilang kita bohong. Iya, betul. Waduh, dimana ya? Oh, iya, disini, disini kantor polisi. Ayo, cepat. Kita harus cepat, Yuna. Iya, 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 Sakura. Waduh, Sakura. Apa itu di kejauhan Sakura? Mana? Itu. Hah? Itu dia bayi Titan tadi, Yuna. Waduh, jadi gimana sekarang? Kita harus lari, dong. Iya, iya, iya. Kita lari ke mana, nih? Ya, tadi kan kita mau ke kantor polisi. Yaudah, kita lari ke kantor polisi. Cepat, cepat, cepat. Iya, 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 iya. Ini, segera lari. Ayo, cepat lari. Cepat, Yuna. Lari, cepat. Iya, iya, iya. Sakura ini juga lari-lari, lagi lari, nih. Ya ampun, bayi Titannya ngejarnya cepat banget. Iya, iya, iya. Dia kan besar. Jadi langkah kakinya juga besar. Ya, tentu cepat, dong. Ayo, cepat, Yuna. Kita harus segera ke tempat kantor polisi. Iya, iya, iya. Cepat, Sakura. Aduh, lelah sekali, Sakura. Iya, cepat. Sudah, lari saja. Jangan banyak omong lagi. Saya juga lelah, nih. Iya, cepat, cepat. Kalau kita lambat, kita bisa ditangkap oleh bayi Titan itu. Iya, 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 Sakura. Saya sudah berlari sekuat tenaga, ini. Ayo, cepat. Kita harus minta bantu sama pak polisi. Iya, 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 iya. Waduh, kira-kira bayi Titannya mau ngapain dia. Iya, saya juga nggak tahu, nih, Yuna. Ayo, cepat. Kita segera saja. Mana, ya, kantor polisinya. Waduh, kenapa nggak ada. Nah, itu dia, itu dia. Itu dia. Bu, 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 bu. Oh, iya, ada apa, Sakura? Bu, kami melihat bayi Titan. Hah? Bayi Titan? Iya, benar. Kami tadi dikejar barusan. Ah, yang benar? Iya. Waduh, sekarang dia sudah nggak ada tuh. Lari kemana dia? Lari kemana dia tadi, Yuna? Iya, nggak tahu juga, Sakura. Tadi hilang saja, begitu saja dia. Waduh, ayo cepat, bu. Bantu kami. Wah, jadi kalian melihatnya di mana? Kalian melihatnya di sekitar sekolah tadi. Wah, kalau begitu, kita harus segera mencegahnya nih sebelum dia membuat kerusakan. Iya, benar-benar, bu. Tembak saja, bu, dengan pistol. Wah, kalau bayi Titan sih, hmm, saya rasa nggak mungkin bisa ditembak hanya dengan pistol. Hah? Benar, bu? Iya. Dengan pistol saja, bayi Titan tuh nggak bisa ditembak. Sedangkan Titannya aja harus pakai roket-roket pengendali. Wah, yang benar, bu. Iya, iya, iya. Sudah pernah, saya sudah pernah mengalahkan Titan dengan roket. Kalau dengan pistol, memang nggak bisa. Karena kulit Titan itu tebal, sangat tebal. Begitu ya, bu, iya. Iya, betul. Ya sudah, sekarang begini saja. Kalian pulang saja ke rumah. Nanti biar saya saja dengan Pak Ken yang akan mencegah dan mengalahkan bayi Titan itu. Iya, tapi tas kami masih di sekolah. Hmm, kalau begitu, kalian sembunyi saja di sekolah. Cari gedung yang lain. Kalian sembunyi di gedung lain. Jangan bergerak, jangan bersuara ya. Kalau tidak, nanti kalian ketahuan sama bayi Titan itu. Oh, iya, bu, iyo. Ibu, iyo cepat ya. Kalahkan bayi Titan itu. Kalau tidak, sekolah kita bisa dirusak oleh bayi Titan itu. Iya, tenang saja. Sebentar lagi saya akan kerahkan roket-roket perusak untuk ditembakkan ke arah bayi Titan itu. Kalian cepat selamatkan diri kalian ya. Iya, iya, bu, iyo. Ayo cepat, Yuna. Kita harus segera kembali ke sekolah. Tapi kita tidak boleh ketahuan sama bayi Titan itu. Kalau tidak, kita bisa ditangkap sama bayi Titan itu. Iya, benar, Sakura. Soalnya tas dan buku-buku kita masih di sana. Iya, iya, iya. Sudah, kita cepat kembali ke sekolah ya. Ayo, cepat. Ayo, iya. Ayo, iya. Kita harus cepat masuk ke dalam gedung ini. Gedung apa ini ya? Gedung kolam renang ini ya? Wah, di situ ada teman-teman kita. Hai, teman-teman. Cepat sembunyi. Ada bayi Titan loh di sekolah kita. Ah, kami tidak percaya, Sakura. Iya, benar. Kami sudah lihat dia mundur-mandir sejak tadi. Masa kalian tidak melihatnya? Kami tidak percaya. Kami sekarang mau ke lapangan belakang. Kami mau olahraga dulu. Ada pelajaran olahraga. Wah, ya sudah, Yuna. Mereka tidak percaya. Biarin saja. Kita sembunyi di gedung kolam renang ini saja ya. Iya, 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 Sakura. Di sini sepertinya bayi Titannya tidak akan tahu kita kalau sembunyi di sini. Iya, benar, Yuna. Kita masuk ke ruang ganti di sini saja. Kita sembunyi di sini ya. Iya, iya, benar, Sakura. Sakura, lihat Sakura. Itu dia bayi Titannya, Sakura. Waduh, Sakura. Dia mau memakan gedung sekolah. Iya, benar, Yuna. Waduh, gila ini bayi Titannya. Gedung sekolah segede itu saja mau dimakannya. Iya, iya, benar, benar. Waduh, beri sekali ya bayi Titannya. Iya, ah, lihat, lihat. Iya, Sakura. Itu roket dari ibu polisi sudah mengenai bayi Titan itu. Iya, betul, Yuna. Gila ya, sampai terpental bayi Titannya. Iya, iya, dahsyat sekali ya. Wah, akhirnya bayi Titannya berhasil dikalahkan, Yuna. Iya, Sakura. Untung saja ya. Tadi sekolah kita hampir saja dirusak oleh bayi Titan itu. Iya, benar. Ya sudah, sekarang kita kembali ke kelas kita ya. Kita ambil buku dan tas kita dulu. Sudah, sekarang sepertinya sudah jam pulang nih. Iya, benar. Gara-gara bayi Titan itu kita nggak bisa belajar ya, Sakura. Iya, benar. Jadi mengganggu pelajaran kita saja dasar bayi Titan. Hmm, bayi Titannya sudah nggak ada, Sakura. Iya, sudah diangkut sama pak polisi. Dibuang ke laut. Hah? Maksud dibuang ke laut, Sakura? Iya lah. Kalau nggak, mau dibawa ke mana? Segede itu. Iya ya, betul juga tuh. Mau disimpan di gudang juga nggak bisa. Karena gede banget badannya. Iya, betul Sakura. Hmm, ya sudah. Sekarang kita kembali ke kelas. Kita ambil tas kita dulu. Teman-teman kita itu dasar. Masa dia nggak percaya ya? Lihat bayi Titan sebesar itu. Iya, aneh-aneh saja mereka. Wah, mereka sudah pada pulang. Tapi tas mereka kok tinggal ya? Iya, nggak tahu juga. Mungkin mereka cuma bawa buku saja pulang. Ya sudah. Kalau begitu, kita bawa tas kita dulu dan kita pulang ya. Oke. Oke, teman-teman. Sampai di sini saja video Sakura hari ini ya, teman-teman. Ikuti terus video Sakura selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye, teman-teman. Dadah.